Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melanjutkan operasi militer mereka di Gaza IDF beserta korps rapis baja dan pasukan teknik melakukan serangan ke wilayah Kiribet Kusa'a Mereka juga melakukan serangkaian pengledahan termasuk di sebuah sekolah yang ada di kawasan itu Dikutip dari Tribun News, dalam penggerpekan itu, pasukan Israel menemukan terowongan serta foto-foto senjata Kemudian tentara Zion di situ menyerang pos pengamatan dan pos peluncuran anti-tank Di sisi lain, pertempuran intensif antara Israel melawan Hamas di Kan Yunis terus berlanjut Jajah tempur IDF dikerahkan untuk menyerang kompleks yang menjadi lokasi produksi senjata jihad Islam Selain itu, IDF juga mengidentifikasi adanya seorang militan yang berusaha memasang alat peledak di sebuah tank Pihaknya lantas mengarahkan pesawat IDF untuk menyerang militan tersebut Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia